Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam, di pusat tutorial design, gratis asasstudio.org Oke, saya akan membahas lagi tentang capca dan random Di sini, sekarang saya akan membuat penambahan Jadi, saya membuat random angka, satu angka, dan di angka acak satu, dan angka acak dua Masing-masing satu angka Dan, di situ nanti ada penjumlahan atau pengurangan Dan, seseorang yang melihat angka tersebut dengan pengurangan atau penambahan Dia harus memberikan hasil di tag fill yang kelihatan Mungkin konsepnya seperti itu Oke, saya membuat lagi file baru, lalu saya simpan Dan, saya letakkan di sini, saya namakan capca2.php Lalu, di sini saya membuat HTML5 Dan, di sini saya memberikan capca versi 3 Matematika Matematika, mungkin seperti itu Oke, dan di sini saya memberikan H1 Dan, di H1 saya berikan ini juga Oke, ya copy semua di form Anda bisa menggunakan session atau dengan semacam ini Hidden fill Dan, hasilnya akan sama Dan, secara konsep Saya akan membuat seperti ini Saya menggunakan hidden fill untuk sekarang Dan, di sini saya mau memberikan kode PHP Dan, di kode PHP saya memberikan random acak 1 mungkin Dan, di sini saya mau memberikan 0,9 Oke, saya mau memberikan angka seperti itu Dan, random acak 2 Sama dengan run Dan, 0,9 juga Dan sekarang, saya akan memberikan informasi semacam ini MTK, mungkin dollar MTK Di dollar MTK, saya memberikan tanda kurung semacam ini Dan, mungkin tambah Lalu, koma Dan, kurang Lalu, koma lagi Dan, bagi Ah, mungkin bagi tidak Maka, akan kesulitan nanti Bagi tidak Dan, koma kali Mungkin seperti itu Oke, saya memberikan 3 Dan, di sini Saya memberikan explode Untuk MTK nya MTK Explode Seperti itu Dan, sama dengan Saya memberikan explode Dollar MTK MTK Dan, di explode Saya memberikan tanda semacam ini Koma Dan, saya memberikan koma Oke Seperti itu Oke, semacam itu Dan, saya memberikan if Di sini If Saya memberikan if Dollar MTK Explode Oke Saya memberikan satu lagi variable Dan, variable nya Saya memberikan nomor Dan, sama dengan Saya memberikan run Juga Lalu, kurung buka Dan, di sini Saya memberikan 0 Koma Di sini Saya punya 3 Dan, saya memberikan 2 Dan, oke Saya Saya akan Eho dulu Untuk mengetes Dan, di Eho Dollar Nomor Jika saya simpan Lalu Saya pergi ke Web browser Dan, localhost JAPCHA Oke, saya menghidupkan dulu Uang server Saya memberikan JAPCHA 2 Saya akan Mendapatkan Semacam ini Satu Dan Oke, di Eho Sini Saya matikan dulu Oke Saya akan Mendapatkan 0 Dan, jika saya Reload Saya akan Mendapatkan 2 Dan, jika saya Reload Saya akan Mendapatkan 3 Dan, di sini Saya memberikan IF Di IF Saya memberikan Dollar MTK Dan Di sini Saya memberikan Dollar Nomor Oke Sama dengan Tambah Oke Semacam itu Dan, saya memberikan Kode Seperti ini Di sini Jika saya Mendapatkan Tambah Maka Saya akan Menambahkan Dan, di sini Saya memberikan Variable baru lagi Hasil Sama dengan Dollar Acak Satu Ditambah Dollar Acak Dua Oke, seperti itu Dan, di sini Saya memberikan Else Dan, IF Lalu Tanda Semacamnya Dan, di sini Saya memberikan Ini Saya copy Dan, saya paste Dan, di sini Saya berikan Kurang Dan, di kurang Saya memberikan Ini Paste Dan, di sini Saya kurangi Oke, dan Saya copy Lagi Satu lagi Base Dan, di sini Kali Dan, di sini Kali Oke, seperti itu Dan, sekarang Saya mau mengecek Saya mau mengecek Eho Dan, saya memberikan Eho Mungkin Acak Satu Acak satu Lalu, di sini Saya memberikan titik Titik Dan Tanda semacam ini Dolar Dolar Mtk nomor Oke, saya memberikan Oke, saya memberikan di sini Saya berikan spasi Lalu Dolar Mtk nomor Dan Titik-titik lagi Spasi lagi Dan Di sini Dolar Acak Acak Dua Lalu Titik lagi Dan Tanda semacam ini Lalu Sama dengan Dan Titik lagi Dan di sini Saya mau memberikan Hasil Dolar Hasil Saya mau mengecek Apakah Script saya Sudah benar Dan Jika saya simpan Lalu saya reload Oke Di sini Saya salah Mtk Eik Saya copy Dan Saya masukkan di sini Base Dan base Oke Saya simpan lagi Saya coba Oke Di sini Mtk Eik Maaf Saya salah lagi Dan Saya coba lagi Oke Satu Kali enam Enam Sembilan Kurangi lima Empat Oke Saya sudah mempunyai Hasil yang benar Tiga kali tujuh Dua satu Sembilan Lapan Dikurangi sembilan Min satu Oke Saya sudah mempunyai Script yang benar Dan Kita lanjutkan Untuk Pemberian If Di Sini Saya memberikan If di atas Dan If itu Berhubungan dengan Tombol Dan di sini Saya memberikan If Dan Oke If nya hampir sama Dengan yang kemarin Saya memberikan Ini Error reporting Saya copy Dan saya berikan Di sini Base Saya berikan Shift dan Tab Oke Dan di sini Saya memberikan Di Eho nya Saya memberikan Ini Copy Base Oke Di 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 Saya memberikan Ini Dan Saya memberikan Mungkin MT Untuk operator OPR OPR Sama dengan Jika Tambah Saya memberikan Tambah Seperti ini Lalu Saya copy Dan Base Base Dan dikurang Saya memberikan Kurang Lalu dikali Saya memberikan Kali Oke Seperti itu Dan Saya simpan Lalu Eho Acak Satu Dan Spasi Di sini Saya memberikan Eho OPR Lalu Titik lagi Dan Spasi Saya memberikan Seperti itu Dan Di sini Saya memberikan Dollar Acak 2 Oke Saya memberikan Semacam ini Dan jika saya Reload Saya akan Mendapatkan 9x0 9x0 Dan kita tinggal Mengisikan 0 Di sini Oke Seperti itu Dan Di Value Ini Saya memberikan Hasil Di hidden Saya memberikan Hasil Oke Seperti itu Dan Di KD Saya memberikan Perintah yang Sama Di sini Jika Kode Oke Sama dengan KD Oke Seperti itu Dan saya Tidak Membutuhkan Ini Dan saya Simpan Sekarang Tinggal Pengajakan 7 dikali 6 Jika saya Memberikan Mungkin 2 Submit Wari Kode Kode yang dimasukkan Salah 7 dikali 3 2 1 Kode yang dimasukkan Benar Dan di sini 3 Ditambah 1 Oke Benar Juga 8 Oke Benar Juga Wah Pinter Ternyata Saya Oke Seperti itu Dan Anda bisa Mendapatkan Hasil Seperti ini Jika Orang Memasukkan Sesuatu Yang Benar Maka Dia Akan Memproses Dan Form Kita Akan Memproses Sesuatu Oke Seperti itu Dan benar Jika saya Melakukan Kesalahan Umpamanya Di sini 9 Dikurangi 1 Saya Memberikan 4 Salah Oke Mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan pastikan Untuk Cek Terus Di Website Saya Asestudio.org Pusat Tutorial Desain Gratis Atau Subscribe Di Youtube Saya Karena Saya Akan Menambahkan Banyak Tutorial Tentang Programming Tentang After Effects 3ds Mac Dan Banyak Lagi Yang Lain Sampai Jumpa Di Materi-materi Selanjutnya Salam